Hai dengan Dina disini Kali ini saya pengen berbagi video bagaimana sih kegiatan saya dan suami di hari Sabtu dan Minggu Videonya agak sedikit panjang ya, semoga gak bosen nontonnya Ini gak setiap Sabtu dan Minggu seperti ini Tapi sebagian besar seringnya tuh kayak gini loh kejadian Kejadian, apa tuh maksudnya aktivitas hari Sabtu dan Minggu Air mengalih yang tiada pernah berhenti Kita lagi jalan pulang dari belanja di toko oriental TKI Ini gula jawa kesukaanku Biar gak boros dan belanja bijaksana udah dicatat semuanya Dicatat pun ini tetep kayak banyak belanjanya, gak apa-apa ya Sekalian ini beberapa bulan, tiga bulan baru belanja kayak gini Ada kerupuk juga, kerupuk kemplang, kerupuk ikan, ini juga ikan palembang, cumi Ada ini kesukaanku, pink, ini gak ada di daftar, tapi aku tetep mau beli Di sini adalah aku membeli daun jeruk Dia dibekuin, 1 dolar 50 satu plastik Aku beli dua, di freezer saya selalu ada daun jeruk Oh ya, mau beli ini ya Santan Santan ini saya belinya yang udah pake kaleng Tapi saya selalu pastiin beli apapun juga Dicek kadalnya, diperiksa dulu kadalnya Tau kan kadalnya, kadal luar sa Saya mau aksen dulu semuanya Beras, ketan, pandan, gula jawa, kemiri, niatom, serai, daun jeruk, daun pisang Kecap, sambal abc, meses, hunkwe Hunkwe belum, saus tiram, tapioca, bawang goreng Bawang goreng Beras, beras, beras Puji Tuhan ya, puji Tuhan Tuhan kasih berkat Ini selalu kalau beli pink, satu bungku, satu dos Keliatannya banyak, tapi ini belanja bijaksana Belanja bijaksana, ini yang bener-bener penting aja Kecuali pink Itu tadi yang Indonesia Yang Indonesia banget, yang mie telor, super mie Sekarang kita ke lokal grocery yang kita bisa beli telor, susu, kayak gitu-gitu Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai Amas yang murni Engkau membentuk Menjadi siap di bangku Di atas desa iman Ratakan tanah bergelombang Ya, aku harus turun disini Oh, oh, gak ada troli Ini kita udah di parkiran Biasanya tuh ada troli Itu kan Untuk dorongan belanjaan itu Disediakan Tapi Cuma ada beberapa untuk ke kamar sebanyak ini Jadi udah pada habis Saya biasa beli yang kayak kecap Mie Pokoknya yang tahan lama itu Saya beli sekalian Gak masalah Itu bisa disimpan Saya gak mau buang-buang makanan Gak boleh Kata mama Gak bagus bumbu makanan Jadi belinya yang kita perlu Dan selalu dipakai Jadi bisa Kalau saya bikin makanan itu Pasti itu-itu-itu aja Bahan-bahannya Karena ya Biar gak kebuang Kalaupun ada bahan baru Bikin resep baru Mau gak mau Di resep-resep selanjutnya Saya harus Bagaimana caranya Mempergunakan Bumbu yang Baru Ditambahkan Di dapurku Lambret sekali Kira-kira gak ada Kalau gak ada Kita harus angkat satu persatu ke atas Ini udah dimasukin semuanya Suamiku yang bantuin tadi Tadi udah ke record Eh udah ke videoin Tapi ternyata lupa ditekan Aduh Dina Dina kengken Enak ceni ne Gitu kata suamiku Yang artinya Tanya aja yang punya temen-temen orang Bali Ya gak sih Ini suamiku udah berhasil mendapatkan keranjang belanjaan Yang paling besar itu kelihatan kan Ini adalah si beras 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 Gak ada ya Beras Bali gak ada disini Saya ngadol Bli Hehehe 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 Jangan-jangan Oh no Itu udah gak sopan sekali loh Hehehe Hehehe ternyek lihat ya basahnya tuh basah keringat habis ini kita mau ke-ke grocery ya nas beli daun putih susu-susu kan mau bikin puding mau bikin puding tapi trial dulu puding-trial permisi di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan buka sok gitu jangan kesederhanaan ini kotak-kotak yang bikin kita biar semua yang bernafas memuji tuh berantakan-berantakan-berantakan dapurku fixer ku kayak gini kalau beli ayam sekalian yang beku gitu ini es krim berkat loh aku bukannya aku tuh ini ya eh suka sih makan es krim suka suamiku apalagi hahaha suka nonton ini es krim berkat ini pandan berkat ini buat bikin rupis ini adalah putih telur putih telur itu bisa dibekukan kayak gini ya parutan kelapa eh kelapa parut parutan kelapa itu yang alatnya mas ya oke kulkasnya seperti baru hahaha karena kosong kan tanggal itu kan tanggal ini dari Bu Debe oh iya itu satenya dan asinan mangga ga usah dikat besok kan giliran saya yang masak di gereja jadi kita mau masak mie ayam mie ayam bakso mie ayam bakso pangsit ini nih mustinya itu ya mustinya keranjang belanjaan ini abis belanja tuh dibalikin di tempatnya ini loh tadi itu ini yang mau aku lakukan turun ambil tapi ternyata ada yang ga ada lagi udah habis tuh ini suamiku selalu untuk musim panas musim panas itu segala jenis beri buah beri itu murah jadi suamiku tiap hari minumnya jus ini dan kita beli kulit pangsit disini ada ya ga harus di oriental toko oriental ada dan ini bunga bunga buat si gereja besok kita bawa bunga sekarang tinggal persiapan buat disini ayam dan bakso buat besok pagi terus merangkai bunga ya 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 lumayan banyak ini lampu dari gereja eh dari gereja dari kemarin malam penyembahan dan puji-pujian terima kasih ya mas cibu cibu biasanya kita ada kucing dia tuh suka sekali belum di bawah mobil kita terus kita kasih makanan makanan kucing yang aku liatin ya dia tuh suka datang kesini kita panggil dia si cibu cibu itu artinya kucing abu-abu terus kita beliin juga dia makanan kucing tuh kalo dia pas dateng ya dikasih kalo ga dateng ya berarti mungkin dia udah kenyang kali ya ini udah saya sengaja saya tebar disini biar saya lihat juga ini belanja kayak gini saya ga setiap minggu ga setiap hari ga setiap bulan yang kayak ginian ini yang terutama sebelah sini ya sebelah sini ini biasanya 3 bulan sekali lah 3 bulan atau bahkan 4 bulan sekali barang kayak beras atau ini ya tetan juga ini kacang ijo dan mie terutama mie ini saya belinya langsung 1 dos ini bisa berbulan-bulan ini udah kayaknya 6 bulan yang lalu terakhir beli mie kayak gini juga santan sekalian nah penting sekali kalo buat saya belanja itu eh tentu dong orang Indonesia kan pake super mie ya super mie saya tuh kalo beli tuh selalu lihat kadalnya inget gak ini ada kak kalo ga ada kadalnya saya ga mau beli pokoknya kalo bareng yang ada kadalnya udah ga mau ah gitu kan terus ini kita mau coba hari ini mau coba bikin pudding saya udah beli juga ager-agernya kebetulan dia ada nah ya kayak gini saya bisa stop dan ini bisa lama ya jadi aman kayak gini saya beli kecap ikan, saus tiram ini kan coba saya lihat ini kadalnya 2018 ya kan, 2018 kan lama tuh bisa sampe 2 tahun lagi jadi aman, lama ga belanja-belanja ga masalah tapi yang kayak gini-gini, kayak bunga saya beli setiap minggu karena setiap minggu saya bawa ke gereja daun bawang, ini parsley dan buah-buahan ini saya belanja beberapa hari sekali atau seminggu 2 kali lah ya ini juga belinya sering ini, seminggu 2 kali lah kebetulan lagi musim mangga, musim ini lagi pada musim saya beli saya suka pakai bawang putih yang kayak ginian jadi tinggal digeprek, ngupasnya gampang dan avokado, suamiku setiap hari makan avokat makan nasi pakai avokat, jus avokat, semuanya avokat itu suamiku ya udah, sekarang kita mau siapin juga buat besok kita mau bikin mie ayam, mie ayam bakso suamiku akan bantuin dan pertama-tama saya sebelum melakukan itu saya mau masukin dulu semuanya ini yang rapi karena tau sendiri kan, dapurku kan kecil bagaimana caranya biar semuanya padat masuk ini adalah tempat barang-barangku juga capek banget, tapi udah selesai semuanya suamiku udah menikmati jusnya gede banget hahaha picekin dong rasa sayur pasli rasa pasli kita masak buat kira-kira ber-20 orang ya ber-20 orang buat besok, suamiku juga bantuin aku aku bagi dua ini buat mie ayamnya selanjutnya ntar bakso-nya terus mie-nya besok pagi tinggal direbus aja yang penting isiannya itu toppingnya udah beres terus kita juga mau bikin hari ini trial percobaan bikin puding apa tuh? puding apa ya? puding coklat! ya ampun bakso-bakso unyil ku kenapa bakso unyil? karena aku bikin dia seunyil-unyil kecil-kecil gitu maksudnya kalo beli, susah kali disini kalo dapetnya kecil-kecil kayak gini ada juga bakso ikan bakso ikan tuh dijual kecil-kecil kayak gini tapi ini kan bakso ayam ayam dan sapi jadi satu bakso ku udah mateng lagi 40 detik tapi udahan aja si bakso unyil kalo masak itu kayak gini gak apa-apa belepot peranis oke menurut aku sih entah kan juga diberesin perabotan udah dicuci lagi ini tadi dua ini hahaha sounds like dapur dina emang denger suamiku paling rajin nonton dapur dina luar biasa udah ku saring sebelum didinginkan di kulkas ini kang mas oh oh laundrynya aku geser baju kotor dia yang masuk enak mas entah makasih ya orang mas yang gituin mas yang apa sih mulai luar biasa ini dari kita dari belanja sampe masak-masak itu tadi jam 10 pagi sekarang ini udah jam 3 sore gak apa-apa ya yang penting kita suka melakukannya apapun yang dilakukan dengan suka cita hasilnya pasti dahsyat luar biasa keesokan harinya jeng 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 udah selesai semuanya kakanda terima kasih hahaha sampe tadi pas waktu siap-siapin prepare sampe gak sempat apa tuh videoin karena kita satu terburu-buru dua banyak banget yang dikerjain tiga ini kameranya belum masih terbatas banget ini ayam bakso saudara-saudara seneng banget Tuhan itu baik ya bakso unyil bakso unyil si itu si itu kok gak ada disini ya si cibu biasanya tuh dia ada di kolong-kolong ini si kucingku dah dulu barusan lupa bawa bunga ini aku lari-lari ke atas suamiku agak marah sih hahaha agak marah hahaha halo halo hahaha gak marah kok tambah cinta hahaha wuuu i don't think so tapi it's okay ah puji Tuhan tadi kita berdoa dulu sebelum berangkat jadi ingat bunganya ini ada yang merang hai iya it's okay oh ney ini ada bunganya gijik nah this is bilang cumi oh ney bilang cuyu si pipo si pipo pipi bapau si pipo pipi bapau ih ngalom ih ngalom ga ditutup ga ditutup halo cantikku halo jayanku ih kok mele sih iya 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 tadi aku pikir loh kok sendirian sama pak DJ aja si Vanessa oh ternyata ada si Han belakang tidak laris manis gak habis oh my goodness jadi jadi tidak 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 ha tidak tidak Gak ngaruh Bawain mic Gak mau, gak mau nolak Gak mau nolak Berkat kamu loh Steve Sering-sering aja disuruh bawa micnya Berkat bagus ya Sorry ya aku sendiri ya Karena bapak micnya dua Loh micnya dua berkatnya emang satu Oh iya Minta lagi satu Nah gitu deh ceritanya Jadi saya mau pisahkan channel Aktivitas kegiatan saya sehari-hari itu Di channel Dengan Dina ini Terpisah dari channel Dapur Dina Yang bener-bener khusus tentang masak-memasak Saya gak mau teman-teman jadi sebel Ngeliat video ini Karena gak ada hubungannya sama sekali dengan masak-memasak Kalau teman-teman yang suka Pengen tau gimana sih aktivitas saya Ya ini Dengan Dina Kalau yang mau masak-memasak dan memang harus dicoba Yang dasyat Luar biasa Itu di Dapur Dina Semoga kita semua Sama-sama diberkati Terima kasih Terima kasih